Halo guys, ketemu lagi bingung sama smartphone zaman now yang makin kesini desainnya makin bagus punya spesifikasi juga yang cakep dan juga punya harga yang cukup menggila gitu ya jadi kalau kalian masih ingat kemarin tuh Samsung baru aja merilis salah satu smartphone yang barunya dimana Samsung Galaxy M20 yang punya spesifikasi yang cakep dan juga harga cukup terjangkau yaitu 2,799 untuk harga Samsung itu bener-bener terjangkau banget dan kemarin baru aja rilis juga si Realme 3 punya spek yang mimrip banget dengan si M20 ini tapi punya harga yang makin gila itu harganya hanya 1,99 juta aja nih guys jadi karena kemiripan spesifikasinya itu gue pengen compare aja sih untuk keduanya kira-kira mara lebih worth it sih si Samsung Galaxy M20 atau si Realme 3 nah untuk video kali ini bersifatnya subjektif ya berasal ke pengalaman pribadi kalau misalkan kalian ada punya perbedaan pendapat tulis aja di kolom komentar sebelum itu like dulu videonya dan subscribe channel ya nah yang akan kita bahas pertama itu bagian layarnya karena kedua layar ini memang sama percis ya memiliki nose ala-ala tetesan air atau juga upscreen untuk keduanya dan hanya berbeda sekitar 0,08 inch untuk lebarnya jadi handphone ini bener-bener kayaknya mirip banget percis banget ya ya gak sih terus kalau misalkan kita bahas lebih detail bagian layarnya memang M20 ini memiliki resolusi full HD plus jadi sudah lebih baik dibandingin Realme 3 ini jadi secara detail itu lebih detail si M20 tapi untuk kualitas kedua layarnya sudah cukup baik di kelasnya ya guys lalu kalau ngomongin bagian bodi belakangnya untuk letakkan dual kamera belakang terus sensor sidik jari dan juga LED flashnya ini sama percis hanya saja membedakan kalau Realme 3 itu ada sedikit list warna silver sebagai pemanis sedangkan si Samsung Galaxy M20 itu polosan aja lalu berbeda dimana mencolok itu ada di bagian warnanya kalau si M20 ini menggunakan satu warna saja warna navy gini kalau misalkan Samsung sendiri menyebutnya Ocean Blue sedangkan si Realme 3 menggunakan dua gradasi warna gini antara biru muda dan juga biru tua yang si Realme sendiri itu menyebutnya Radian Blue lalu misalkan kita genggam kedua handphone ini akan berasa kalau bahannya ini polikarbonat untuk keduanya ya hanya saja yang bikin membedakan itu si Realme 3 ini menggunakan finishing glass jadi secara tampilan, secara desain itu lebih fresh dibandingkan dengan M20 ngomongin tampilan UI-nya Samsung Galaxy M20 ini masih menggunakan OS 8.1 Oreo sedangkan Realme 3 agak sedikit up to date nih yaitu menggunakan Android 9.0 Android Pie lalu untuk keduanya memiliki UI yang berbeda dengan masing-masing ciri khasnya kalau Samsung Galaxy M20 menggunakan Samsung Speria 9.5 sedangkan Realme 3 menggunakan Color OS versi 6.0 yang sudah lebih baik dibandingkan versi sebelumnya nah kalau untuk urusan UI sih gue lebih suka M20 ya karena lebih simple dan lebih menarik aja gitu rasanya tapi ini sih bersifat subjektif tergantung kalian sih seleranya yang mana nah kalau ngomong performanya keduanya udah gue cek pakai Antutu Benchmark dimana kalau Samsung Galaxy M20 ini berbekal dengan Exynos 7904 itu menghasilkan kurang lebih sekitar 100 ribuan suka antutunya sedangkan kalau si Realme 3 ini berbekal CPU MediaTek Helio P60 menghasilkan kurang lebih sekitar 130 ribuan ke atas jadi di atas kertas si Realme 3 ini punya skor yang lebih baik dibandingin si M20 jadi gimana untuk performanya langsung jadi kita cek nih guys nah jadi untuk performanya kalau dipakai untuk buku atau publikasi kayak sosial media, streaming, ataupun belanja online keduanya masih dibilang seri karena keduanya bisa melahap dengan mudah nih guys sedangkan untuk kebutuhan gamingnya kalau untuk dipakai main PUBG kalau gue pribadi sih lebih prefer menggunakan Realme 3 ini karena dengan menggunakan resolusi hanya HD+, dan juga sudah menggunakan Helio P60 itu berasanya pada saat main game sih berasanya lebih enak aja, lebih ringan aja sedangkan kalau si M20 ini karena mungkin pengaruh juga di resolusinya yang Full HD+, jadi agak sedikit ada frame drop pada saat maininnya sedangkan untuk performa main game di M20 ini berasanya sebenarnya nyaman cuman mungkin karena pengaruh si resolusinya yang Full HD+, jadi agak sedikit pengaruh di bagian performa GPU-nya sehingga gue lebih sering ngalamin frame drop pada saat pakai si M20 ini nah, balik ke bagian yang paling penting untuk handphone zaman now yes, yaitu kameranya jadi kedua handphone ini punya dual kamera belakang masing-masing yang punya perbedaan jadi kalau Samsung Galaxy M20 ini punya kamera kedua itu sebagai ultrawide jadi cangkupannya foto yang dihasilkan itu akan lebih luas kurang lebih sekitar 120 derajat sedangkan untuk si Realme 3 ini punya lensa kedua itu sebagai deep sensor jadi untuk meningkatkan hasil foto daripada kamera utamanya nih guys nah, biar lebih kebayang berikut beberapa hasil foto daripada si Realme 3 dan juga Samsung Galaxy M20 ini untuk hasil fotonya bila di kondisinya yang cukup berasanya sama-sama bagus untuk M20 ini berasanya sih natural banget ya sedangkan di Realme 3 ini berasanya agak sedikit strong jadi warna dihasilkan itu lebih cakep sedangkan perbedaan yang paling mencolak itu di kondisi malam hari nah yang menariknya si Realme 3 ini juga punya mode nice cap dimana hasil foto di lowlightnya itu akan lebih baik lebih jernih dan lebih jelas nih guys nah, bisa kalian perhatikan langsung untuk hasil fotonya itu cakep ya cahaya yang dihasilkan itu merata dan juga gak ada yang berlebihan nih guys nah, kalau ngomong sektor baterainya kedua handphone ini memiliki baterai yang cukup besar di kelasnya jadi kalau Samsung Galaxy M20 ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh sedangkan si Realme 3 ini kapasitasnya 4230 mAh jadi meski memiliki baterai yang berbeda secara pemakaian itu kalau menurut gue sih gak begitu signifikan perbedaannya ya jadi Realme 3 ini mampu menyaingi si Samsung Galaxy M20 ini karena mungkin pengaruh juga di bagian resolusi layarnya yang hanya menggunakan HD+, jadi berasanya sama-sama irit untuk keduanya nih guys oke, jadi kesimpulannya kedua handphone ini memiliki kelebihan yang masing-masing jadi kalau misalkan kalian punya budget 2,8 juta pengen punya handphone Samsung rasanya M20 ini bisa jadi pilihan untuk kalian karena kalian sudah punya fitur fast charging layar sudah full HD dan juga sudah punya baterai yang cukup besar 5000 mAh rasanya M20 ini bisa jadi pilihan untuk kalian bagi yang punya handphone Samsung tapi kalau misalkan kalian budget terbatas kalian bisa memiliki sistem Realme 3 ini karena dengan budget di bawah 2 jutaan kalian bisa dapetin kamera yang cukup baik untuk cahaya malamnya terus juga punya... lalu yang mungkin membedakan itu untuk pengisian dayanya jadi si Samsung Galaxy M20 ini sudah menggunakan fitur fast charging jadi untuk pengisiannya itu lebih cepat guys dan kalau misalkan kita bandingin dengan handphone di atasnya juga rasanya cukup bersaing juga si Realme 3 ini yaudah, segitu aja dari gue kira-kira kalian ini tim mana? tim M20 atau Realme 3? terus aja di kolom komentar ya sekian dari gue dan saatnya bilang see you, bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax